Pengundian nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden Capres-Cawapris pada pemilihan Presiden Pilpres tahun 2024 akan digelar malam ini, selasa 14 November 2023. Pengundian nomor urut ini dilakukan setelah KPU menetapkan tiga pasangan Capres-Cawapris pada Senin 13 November 2023. Kemarin, hal tersebut disampaikan Ketua KPU, Hashim Asyari dalam konferensi pers di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 13 November 2023. Rencananya kegiatan untuk pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan dilaksanakan pada selasa 14 November 2023, katanya, dilansir kompas.com. Hashim menyampaikan, acara pengundian tersebut akan dimulai pada pukul 18.30 menit WIB. Padahal untuk agenda pengundian nomor urut tersebut, diawali makan bersama gala diner ngeresponsol tersebut, Capres dari Koalisi Indonesia Maju K.I.N.M. Pak Bawa Subianto berharap yang terbaik untuk pihatnya. Begitupun, pasangan Anis Caimin A.M.H.I.N. yang tak permasalahkan nomor urut di Pilpres tahun 2024, sementara dari Kubu Ganjar Pranowo, pihatnya akan melakukan salat berjemaha sebelum berangkat ke KPI. Berikut respons pihak pasangan Capres-Cewa Pres soal pengundian nomor urut malam ini, Capres dari Koalisi Indonesia Maju K.I.N.M. Prabowo Subianto, mengaku tak menargetkan harus mendapatkan nomor urut 1, 2, atau 3, ia hanya berharap yang terbaik untuk Pilpres tahun 2024. Yang baik aja, kata Prabowo saat ditemui di kantor CSIS, Jakarta, Senin 13 November 2023. Hal senada juga disampaikan Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, Nusron mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan soal pengundian nomor urut Capres-Cewa Pres. Kita tidak pengen kondong nomor berapa. Nomor berapapun, yang penting indingnya, hasilnya nomor 1, ucap Nusron di rumah relawan Prabowo Gibran, Selipi, Jakarta Barat, Senin 13 November 2023 malam, dikutip dari taribuenbekasi.com. Pasangan Anis Daimin AMIN disebut tak mempermasalahkan nomor urut di Pilpres tahun 2024. Juru bicara Anis Baswedan, Surya Chandra, mengungkapkan yang terpenting dari pihaknya adalah rakyat memilih pasangan AMIN pada Pilpres tahun 2024, sehingga pihaknya mengaku siap mendapat nomor urut berapapun. Nomor urut berapapun, untuk AMIN, kami siap, yang penting rakyat memang memilih kami, karena kepercayaan pada perubahan dan pesatuan yang sama, sama kita perjuangkan, kata Surya Chandra kepada Tribuneus. Cam, Senin 13 November 2023, Ganjar akan salah jemaah, sebelum hadiri pengundian nomor urut Capres-Cawapres. Diberitakan sebelumnya, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, akan berangkat dari Media Center Tim Pemenangan Nasional TPN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, menuju Komisi Pemilihan Umum KPU RRI, Selasa 14 November 2023 besok, hal itu, disampaikan politikus PDI Perjuangan PDIB Arya Bima dalam jumpa pers, di Media Center TPN, Senin 13 November 2023 sore. Pasangan tersebut Ganjar Mahfud, yang diusung oleh TPN, akan berangkat dari Cemara 19 menuju ke Capio, yang sebelumnya besok akan didahului, dengan shalat maghrib bersama, katanya. Arya Bima menyatakan, hal ini setelah Ganjar Mahfud resmi ditetapkan, sebagai pasangan Capres dan Cawapres tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih, atas dukungan rakyat, kepada pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD, selama menjalani proses pendaftaran yang begitu meriah. Kita berikan nuansa kebudayaan, kebinekaan, kebersamaan pada saat pendaftaran, tuturnya Komisi Pemilihan Umum KPU, akan menggelar pengundian nomor urut calon presiden, dan calon wakil presiden, pada selasa 14 November 2023 malam ini, menurut Ketua KPU, Hashim Ashari, acara pengundian tersebut akan dimulai, pada pukul 18.30 menit WAB, dengan agenda makan bersama gala dinner, makan malam bersama ini, akan menghadirkan tiga pasangan calon presiden, dan calon wakil presiden, serta ketua umum partai politik, hingga petinggi parpol yang mengusulkan, dan mendaftarkan masing-masing calon. Kami memberikan undangan, bagi masing-masing calon. Nanti tamu undangan, akan kami layani di tribun, yang disiapkan di halaman parkir kantor KPUI. Kuotanya adalah untuk masing-masing pasangan calon 150 orang, kucap Hashim dalam konferensi pers di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Senin 13 November 2023, setelah makan malam, rangkaian acara pengundian nomor urut, dilanjutkan rapat pleno terbuka, barulah. Pendetapan nomor urut masing-masing paslon, setelah itu, nanti kapiah memberikan kesempatan, kepada masing-masing paslon sekitar 10 menit, untuk menyampaikan kata sambutan pasangan Capres dan Cawapres, Ketua Divisi Teknis KPU, Heri Khan Holik, mengatakan pengundian nomor urut dilakukan, setelah seluruh berkas pasangan Capres-Cawapres, dinyatakan lengkap, pasangan tersebut diantaranya, Prabowo Subianto Gibran Rakabumin Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Anies Basudan Muhaimin Iskandar, telah dinyatakan memenuhi syarat, sebagai pasangan calon presiden, dan wakil presiden, untuk pemilu serentak tahun 2024, ucapnya, Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.